Makanya para ulama' dulu, manhaj mereka menuntut ilmu, satu, beriman dulu sebelum berilmu. Beriman dulu sebelum berilmu. Ini metode yang banyak kita tinggalkan sekarang. Kita berilmu dulu tapi belum mengimani yang kita pelajari. Hafiz Quran tapi urat tidak diimani. Apa sebab yang diimaninya bukan yang dipelajari tapi yang terpikirkan olehnya. Berapa banyak berita datang dari langit? Al-Quran turun dari mana? Dari mana? Dari Allah. Kalau turun dari mana? Dari atas. Yang menurunkan siapa? Allah. Kalau begitu Allah di mana? Hilang alamatnya. Itu masalahnya. Apa sebab? Sebab meyakini yang dipikirkan bukan yang dikabarkan. Itu masalahnya. Sebab dia mengimani yang dipikirkan bukan yang dikabarkan. Padahal sejelas itu pakai peringatan pula lagi peringatan nuzul. Nuzul Quran. Lalu ditanya, Ustaz, nuzul itu apa artinya? Turun. Kalau turun dari mana Ustaz? Dari atas. Yang menurunkan siapa? Allah. Berarti Allah di mana Ustaz? Itu tidak jelas. Apa sebab? Dalil jelas. Data jelas. Tuntas keterangannya oleh Nabi SAW. Dalam Al-Quran dan hadis jelas Allah di atas tetapi tidak beriman dulu sebelum belajar. Sehingga apa? Karena kita sudah meyakini dulu sesuatu sebelum mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu, ini penting dalam hadis muslim dari Samura ibn Jundub al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, Kami belajar dulu iman sebelum belajar Al-Quran. Kemudian kami belajar Al-Quran bertambah iman kami. Jadi kalau tuan-tuan baca Al-Quran, tidak bertambah imannya, tahu salahnya di mana? Karena belajar tanpa beriman dulu. Bagaimana beriman? Kan rukun iman beriman pada Allah yang menurunkan Al-Quran. Beriman kepada langsung malaikat dah dulu. Malaikat yang juga melaluinya turun Al-Quran. Kemudian beriman pada Al-Kitab. Itu Al-Quran dan kitab-kitab. Turun ke sebelumnya. Kemudian beriman pada rasul-rasul yang menjadi perantara. Dan kemudian beriman pada hari kiamat. Beriman pada qadah dan adar. Nah kalau sudah beriman kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat Al-Quran itu lempang masuknya pada kita. Apa sebab? Karena Al-Quran itu bayinat wa bayinatin minal huda wal furqan. Kalau masih kurang jelas dari ini, datang Rasulullah s.a.w. Nabi mengajarkan kepada kita Al-Kitab dan Hikmah. Oleh sebab itu mereka Ahlus Sunnah itu mencari mencari keterangan ilmu itu dalam Al-Quran dan Sunnah. apa yang kalau berita mereka yakini, kalau perintah mereka turuti, kalau larangan mereka jauhnya. Itulah iman itu. Tapi sebagian tidak. Karena tidak beriman, akhirnya datang berita tak sesuai dengan pikiran saya. Akhirnya yang diimani, yang dipikirkan, bukan yang dikabarkan. Walaupun yang memberi kabarnya, Allah T.W.T. Melalui malaikat yang bergelar Al-Amin. Melalui Rasul yang bergelar Al-Amin. Melalui para perawi yang semuanya adalah orang-orang yang umana. Orang-orang Amin. Apa sebab? Dia yang menyakininya, yang dipikirkannya, bukan yang dikabarkan kepada.